Dan berilah kesempatan kepada Presiden untuk bekerja dengan tenang, jangan diganggu nuisi hal-hal yang menurut saya itu tidak substansional, tidak substantif. Terhadap hal-hal seperti itu saya akan beri paling depan untuk berbicara, untuk membela, dan sebagainya. Itu yang saya maksudkan. Karena saya tidak ingin sedikit-sedikit lari kepada Presiden. Wah Presiden nanti tidak sempat memikirkan hal yang besar. Contohnya seperti ini, bicara tentang tenaga kerja asing, tentang Perpres 20. Itu adalah sebuah hal yang menurut saya selalu dimobilisasi. Hentikanlah hal-hal seperti ini. Walaupun saya tahu bahwa ini isu yang sangat sedap untuk digerakkan.